Ya apa yang kayak buang-buang itu ngomong cewek itu apa namanya yang kayak ada darah-darah itu apa? Softek Softek ya jangan sampai lahir itu kenapa Wih tapi aku pernah dapet Kok kaget loh tapi aku pernah dapet itu softek Terima kasih telah menonton Nah terus ini kemarin kan sempat tuh ada komentar? Bukan komentar sih maksudnya informasi dari netizen terkait dengan salah satu objek wisata terkenal juga di tarafannya Oh artinya ada kayak rekomendasi gitu? Di Batumapan enggak jadi ada teman putri Jadi ini dia kayak kayak nge-chat temannya gitu mereka habis kayak wisata di air terjun Oh chatting-an chat? Ya chatting-an di mana tuh namanya? Batumapan? Batumapan Nah kan itu kan mereka itu apa nih ya Dia tinggal di lokasi camping Di situ deh camping kayaknya dengan teman-temannya Terus dia bilang buat api Mereka buat api di sana Artinya tadi itu mereka di camping Batumapan? Buat api unggun? Oke Terus katanya itu mereka melihat banyak sampah Jadi kebiasaan banget ya? Kebiasaan banget Sebenarnya kita nge-esplor tempat wisata itu bukan untuk di Kotori Tapi bagaimana kita memperkenalkan 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 dan menghargai apa yang di dalam daerah kita sendiri Seperti itu Karena itu kan personal dari orang-orang sendiri yang memang yang berbiasa dengan kebiasaan kita Pas malam itu saya didatangi orang Malam itu pakai camping Pas camping Udah bakar api Udah bakar api Dia melihat kayak orang turun dari pohon kayak laba-laba Serius? Serius? Ini dia nge-chat temannya Terus Terus Ini di coret ya namanya Dia juga jelasin disitu bahwa disana ada banyak sampah campers Ya banyak lah Artinya benar-benar orang mau buang sampah itu ya? Mungkin karena ya kita Gak tau lah juga kan Karena memang malu seperti Apapun yang disana mungkin Senang kali kamar dan di sini yang kotor Tapi bang itu kalau gak tau saat mereka camping itu banyak orang? Iya banyak Dan mereka juga katakan bahwa sosoknya itu tinggi besar Dan itu udah hanya satu Banyak Memang Memang Mbak Tunggapan itu terkenal ada kerajaan Terus Terus Itu saat itu jam-jam berapa sih bang Sudah tengah malam bang Sudah tengah malam katanya Jadi kayak sekeliwut Mungkin kalau kita tahu orangnya ini Kita bisa undang kali ya Kita tanya dan menceritakan Iya Karena itu kan salah satu tempat wisata juga Itu part selanjutnya ya Itu part selanjutnya Kita akan usaha cari siapa yang camping disana Kita akan cari tahu Kita tahu Kita tahu dulu dong netizen Mau apa enggak Mau apa enggak Kita bahas soal ini Soal batu mapan Soalnya ini lagi Kalau di salah satu Kalau setuju bilang komen Ya komen Comment Comment dan share banyak-banyak Kalau setuju like Oke Kita undang apa tidak Jadi dia ini Ini yang ngeliat langsung gitu Iya Dia ngeliat langsung Orang jatuh dari pohon Bukan jatuh Turun kayak laba-laba Kayak merayap Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Ya Jadi Dia tuh kayak Tinggi besar dia bilang Jalannya kayak laba-laba Kayak laba-laba Kalau kita kan biasanya kan turun kan Turun-surun kayak Turun-surun kayak laba-laba Turun kayak merayap gitu Cuma kan di batu mapan tuh kan banyak lokasinya Kita kan udah tau ya Titiknya mana Ya Jadi Untuk Apa ya Kalau kita bilang jangan sampai kita memberitipkan ini Hoax atau enggak Saya hanya membacakan Apa yang dikirimkan oleh rekan saya Ya nanti Kita bakalan cari tahu ini Siapa Yang Dan ini viral Viral Bahkan banyak perbincangan juga di situ Baru-baru ini Baru-baru ini Jadi setelah Muncul berita ini Akhirnya yang lain-lain yang pernah lihat Mungkin muncul juga Iya muncul juga di komek-komeknya Artinya ini bukan kejadian pertama kali ya Artinya mungkin Ya mungkin ini Nggak hanya sekali juga Kan Kita juga kan Nah contoh lah Kita punya rumah Orang datang berkunjung ke rumah kita Buat koter Siapa yang enggak marah Iya kan Sama juga Sama juga Kayak ini Kayak yang kerasukan di Pantai apa itu Oh Anung Gusum Lugun Nah Itu kan contoh juga Artinya ada keterkaitan ya Nah jadi begini Terkait dengan Gusum Lugun Sebenarnya Gusum Lugun itu Sering dipakai oleh nilai-nilai kita Untuk mencari kapah Terang-terang lain Seperti itu Semenjak adanya orang-orang berwisata Itu kayak Apa ya Berkurang gitu nah Biasanya mereka dapat Sampai banyak Kayak gitu Makanya mempengaruhi pendapatan Bukan pendapatan sih Maksudnya mereka itu kan Hanya untuk Kalau bisa dipakai makan dengan Keluarganya Malah tahu kan Kita ada juga yang mungkin dijual Dan kapahnya gede-gede Serius sumpah Kapahnya gede-gede Jadi kapah itu Ternyata kalau misalnya Di Kayak di air itu Dia pakai bentuk angka 8 tuh Mulutnya Jadi yang gede-gede itu Jadi kalau kita ribut Dia masuk kembali Kita enggak kemana Dan kita enggak bisa nyeret dia Iya Nah contoh lah Ini berada fungsi jadinya ya Iya Dan dulu jadi tempat Pencarian untuk nafkah Jadinya Jadi tempat bisa Tapi ya kita Enggak tahu lah Kedepannya seperti apa-apa Nanti lain-lain itu Ada Feedback yang didapatkan mereka Mereka kan Mereka bisa membawa Wisatawan-wisatawan Tapi kalau crosswalk itu Benar enggak sih Maksudnya Maksudnya Di pantai kayak gitu Orang berpikir kayak Orang-orang gitu ya Maksudnya ada crosswalk Itu kan panjang Maksudnya ada namanya Itu menunggu Itu menunggu Menunggu kan jandung dari bahasa ternama Artinya ini bukan baru muncul Tapi udah lama Udah lama itu Oke oke aku kan belum pernah kesana Ini enggak tahu Oke Cantik sih dulu Pasirnya bersih Airnya jernih Serius? Betul? Serius Terus Di situ banyak kerang-kerang Ada kapa Tudai Terus ada lagi satu Kerang itu Aku lupa Kesebutannya masyarakat asli Tarakan itu Masyarakat Tidong Itu apa ya Kerangnya itu Lupa aku Jadi bentuknya tuh kayak lepeh Kayak gitu-gitu nih desusnya kan masih baru mungkin kontaknya bisa dicantumkan di komentar jadi kita bisa hubungi atau konfirmasi lebih mudah ya nanti kita akan cerita banyak dengan dia apa yang mereka alami ya aku juga penasaran maka dari itu kita sampai nggak kaget ya aku kalau lihat kayak gitu lari lagi dan itu sih emper situ kan kotor masuk itu dan kempen tuh makanya tempat anak bayi iya pemper atau tidak penyelesaian pempercana gue ya apa yang kayak buat buang itu namanya ceweknya yang kayak darah-darah itu teks objeknya sampe lah tapi aku pernah dapet kok kaget tapi aku pernah pernah dapet itu sotik di Ano di betumapan ada juga orang buang serius pada mekongnya ini cewek-cewek trombor sendiri dan itu aku ngambil taruh kompe aku bawa keluar uang serius di sungainya itu nyangkut-nyangkut di Batang karena itu jangan sampai ya jaga alam lah kita karena waktu juga sampai jumpa di penelusuhan malam selanjutnya guys penelusuhan malam hubar jalan